PEMBICARA 1 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 Deputi berikutnya adalah Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Bapak Dr. Haji Syahrul FNDSHMM. Beliau yang baru datang, nasib baik Pak. Yang di sebelah kanan Bapak adalah Deputi Gubernur Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, Bapak Prof. Dr. Insinyur Sutanto Sudorol. Nah, kali ini saya yang salah. Selanjutnya, asisten sekretaris daerah. Yang pertama, asisten pemerintahan. Kita tidak mengenal asisten satu, dua, dan tiga. Kita mengenal asisten dengan penyebutan nomenkuatur, asisten pemerintahan, Bapak Prof. Bambang Sugiono SEMSI. Itu satunya asisten yang pakai kumis. Yang kedua, asisten pembangunan dan lingkungan hidup, Bapak Insinyur Gamal Sinurat MT. Yang ketiga, asisten perekonomian dan keuangan, Bapak Dr. Haji Syahrul FNDSHM Panjaitan, mengatas Panjaitan. Kemudian, asisten kesejahteraan rakyat, Bapak Dr. Ndeshtadur Laswanto MN. Para asisten sekretaris daerah ini menjadi koordinator dinas badan dan kepala biro. Di bawah asisten kesmas, di bawah para asisten ini, ada 10 biro yang menggodok jika ada regulasi-regulasi yang dibutuhkan. Ada 10 kepala biro, saya mohon berdiri. Saya sebutkan, yang pertama yang pakai grudung, itu kepala biro tata pemerintahan, Ibu Kreni. Urusan kerjasama dengan kepala-kepala daerah. Naskah kerjasamanya ada di sini, kepala biro dan kepala kumis. Silahkan duduk, Bu. Sebelahnya, Ibu Vera, kepala biro PKLH. Ini urusan kata ruang di sini dan lingkungan hidup. KLB-KLB digodok di sini, Pak. Silahkan, Bu Vera. Di sebelahnya, Pak Adi, saya panggil, panggilannya saja dia. Pak Adi, asisten kesos. Pak Pala biro. Pak Pala biro, saya. Soalan-soalan kesehatan, Tidak lupa di sini. Silahkan, Pak. Di bawahnya, Pak Endra, Kepala biro TIGMENTAL. Ulama, urusannya di sini, Pak. Pak Firman, Kepala biro UMUH. Urusan balai kota, dan kelengkapan-kelengkapan sampai rumah dinas, segala macam. Ada di Pak Firman. Pengendalian IMO, dan sebagainya. Panggal, urusan Pak COVID-19 juga ada di sini. Silahkan, Pak. Pak Mawardi, para biro kerjasama daerah, hubungan luar negeri, dan rumah tangga, ada di Pak Mawardi. Ini servis pimpinan, ada di Pak Mawardi. Semua ada di Pak Mawardi. Semua ada di Pak Mawardi. Silahkan, Pak Mawardi. Jalanin dinas, segala macam. Ada di sini. Sebelahnya, ini, saya bilang dulu, mirip, jaksa akum Pak 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 Syed, badannya kurus, Pak. Kepala Biro Hukum, Ibu Yayan. Ini, persoalan kita di Biro Hukum, adalah, kalau lawyer di luar, satu masalah, dikeroyok 4-5 orang. Kalau di DKI, satu orang, satu staff, dikeroyok 4-5 masalah. Ini perbedaannya. Jadi, luar biasa kerja teras. Silahkan, Ibu. Di belakangnya, yang Guru Dung Kuning, asisten perekonomian, Biro Perekonomian. Biro Perekonomian, yang mengendalikan harga-harga tangan, kebutuhan bahan pokok, semuanya, sudah bisa kita monitor, secara real time. Dan, kita pantas terus, kita dapat report, setiap minggu sekali. Ini, fluktuasi harga bahan pokok, bisa kita kendalikan. Terima kasih, Ibu. Biro mana lagi? Sudah 10 ya? Biro Akas, administrasi, Pak Budi, belum kelihatan. Satu Biro, minus satu Biro. ORB, ORB, Pak Dhani, ada dua Biro yang, belum adil. Mudah-mudahan selamat, sampai di kantor. selanjutnya, saya perkenalkan, Inspektur, Provinsi, Pak Jainal, Pak. Kemudian, saya undang, mohon berdiri, para, Wali Kota, silahkan, berdiri. Pak Mangalat, Wali Kota, Jakarta Pusat, Wali Kota, Jakarta Selatan, Pak, Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri, Sebelahnya, Pak Bambang, Wali Kota, Jakarta Timur, Sebelahnya, Wali Kota, Jakarta Utara, Pak Pusat, Satu lagi oleh kota Jakarta Panas Panas Belum kelihatan Wakil Kabupaten Pulau Seribu Karena Pak Bupati ada tugas Ke Korea Silahkan berdua Pak Kemudian Kepala Baca Mohon berdiri, ada 10 Kepala Badan Silahkan Saya awali Ibu Tuti, Pusumawati Kepala Bapak Pedang Dapur perencanaan kita Semua ada disini Termasuk Mega-mega proyek Semua ada di Bapak Pedang Mungkin nanti bisa lebih dalam lagi Silahkan mahasiswa Tuti Pak Michael Rolanti Badan Pengelola Keuangan Daerah Jadi Nanti saya paparkan juga Ada program yang sudah Promosan yang sudah kita eksekusi Makasih Makasih Pak Pak Birdaus Kepala Badan Pengelola Aset Nanti saya paparkan juga bagaimana aset Pak Edi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Edi Sumantri Silahkan duduk Bu Budi Kepala BPSD Pada Pengelolaan Sumberdaya Kalau dulu diklatron Masih Sebelah kanan Kepala BKD Badan Kepegawaian Daerah Belah kanan Suka berubah fungsi Jadi Badan Kesenian Daerah Sebelahnya Terima kasih Pak Kes Pampor Salam Pemangsaan Pak Darwis Salam Pancasila Pak Terima kasih Di pojok sana Pak Juri Kepala BP BUMB Yang membina BUMB Satpol BP Kepala Badan Penanggulangan Rencana Pak Cepat Reuter Pak Cepat Terima kasih Komplit ya Kepada Masih Kemudian Ada Kepala Dinas 42 Mohon berdiri Saya dari ujung Kepala Dinas Sosial Sebentar Pak Sebelum dimulai Ada berapa jumlah Jumlahnya Pak Dinas 45 Yang berdiri Berapa ini Kepala Dinas 23 Kepala Dinas 23 Kepala Dinas Sosial Pak Mas Rohan Silahkan Pak Kepala Dinas Dangkat Pak Hujur Pak Irwandi Kepala Dinas UMKM Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Ibu Timnya Kepala Dinas Pendudayaan Dan Parawisata Ibu Timnya DMPP APP Ini urusan Yang banyak urusan RP Terima kasih Perempuan dan Perlindungan anak Terima kasih Pelautan Dan Pertanian Pak Darja Muni Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Triop Priono Kepala Dinas Kesehatan Pak Dr. Gus Medi Kepala Dinas Kewutanan Dan Taman Pak Jafar Kepala Dinas Perhubungan Pak Adrian Shah Pak Adrian Shah Kepala Dinas Pengendalian Tata air Sumber daya air Pak Teguh Pak Teguh Pak Isnawa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dulu Kebersihan Pak Dikenalnya Tapi sekarang Lebih Kepada pengelolahnya Sesuai dengan Perbendali 23 Dilubah Menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Arsit Pak Wahyu Pak Wahyu Haryati Kepala Dinas Pem Infotik Ibu Dian Kumpulannya Smart City Kepala Dinas Olahraga Dan Pemuda Pak Rationo Di depan mata Ada ASEAN GIL Dan Stadion BMW Silahkan Pak Kepala Dinas Industri dan Energi Pak Yuli Yuli Kepala Dinas Pendidikan Pak Sopan Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pak Edi Kepala Dinas Bina Marga Pak Yus Marga Kepala Dinas Pak Agustinus 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 Ada lagi Kepala Kepala Kepalisi Satuan Pak Mumpra Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Ada Belum Pak Marullah Matali Pak Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Dan Ibu Liliana Kalau perempuan Cepet kenal Siapa lagi Pak Sahat Separuh Hadir Saya lihat Ada seragam Keda Ini adalah Para Direktur BUMD Saya tidak tahu Tidak hafal Mohon berdiri Berdiri Direktur utama Bank DKI Pak Kersno Sudah pernah lapor jadi lupa Duduk Pak Pak Dari Saranajaya Ini Akountingnya paling sehat Belakang Pak Dari Jambrida, ini pinanya Pak Pregi Silahkan Pak Transjakarta Oketrip Pak Jalan Pak Pak Budi Kaliwono Silahkan Pak Pasar Jaya Pak Arief Tepang cabai Terima kasih Ada yang di sisi lain Kelihatan Dan Majaya Ibu Marina Ibu Marina Yang dagang daging Ayam, sapi Dan seterusnya Sebelahnya Saranajaya Tadi sudah diwakili Ada yang masih ada di belakang MRT Hampir selesai Di koridor Di fase 1 Berapa persen Pak sekarang? 80% Mau persiapan? Fase 2 HI Tampung Banda Sudah lagi Para Direktur Rumah Sakit Daerah Mohon berdiri Pak Jogi Ini Pak Sukino Rumah Sakit Cengkareng Kelas A ya Pak Kelas B ya Silahkan Pak Dokter Pak Dokter dari Rumah Sakit Dua yang saling Dokter Rumah Sakit Pasar Bol Terima kasih Ada lagi Dari RSUD Tarakan ada Rumah Sakit Koja Tarakan Pasar Minggu Ini mungkin Infonya Atau masih ada Di dalam perjalanan Baik Bapak Gubernur Dan Pak Wakil Gubernur Yang saya hormati Selanjutnya Saya akan menyampaikan Beberapa Program Keunggulan Dari masing-masing Dinas Mungkin nanti Pendalamannya Dalam kesempatan Rapim yang lain Saya Dari kehadiran Tadi pagi Yang sudah hadir Misalnya Pukul 6 Kurang 7 menit Tadi sudah hadir Kepala Dinas Pendidikan Bahan Ditayangkan Bahan Kepala Dinas Pendidikan Program Unggulan Di Tinggungan Dinas Pendidikan Yang pertama Adalah Pelayanan Terhadap Siswa Pelayanan Terhadap Siswa Ini Ada BOP Ada BOP PAUD Ada BOP BOS Negeri Ada BOS Swasta Ada KJP Ada KJMU Mungkin Pak Gubernur Sudah Banyak tahu Tentang ini Karena Kemarin Membina Indonesia Dalam bidang Pendidikan Yang pertama Yang pertama BOP Ini Siswa Yang kita Tangani Ada 9409 Juta 409 Juta 49 215 Siswa 949 215 Siswa Biasa Baca Triliunan Soalnya Triliunan Triliunan Jadi Anggalannya Ini Ada 1 Triliun 496 Pilihan 649 Juta 16 951 Rupiah Ini Untuk Sekolah Negeri Pak Gubernur TK SD SMP SMA SMK SLB Termasuk Termasuk MI MTS Dan MA Ini Kurang lebih Untuk TKSD Besarnya 60 Ribu Persiswa Perbulan SMP MTS 100 100 SMP 120 Kemudian SMA MA 400 1000 SMK Bervariasi Antara 400 1000 Sampai 600 1000 Kemudian Untuk Yang Pak Menangani 134 688 Siswa Ini Ini Adalah Dia agak Membisik Untuk Sekolah Swasta Kurang lebih Ada 600 Taman Kanak-kanak Kemudian Bos Negeri Ini Mengurus 9 Juta 49 215 215 Siswa Ini Untuk Swasta Dan Negeri Swasta Dan Negeri Ini Berupa Yang Swasta Sini Adalah BOP Langsung Kampil Agama 2017 Tiba kita Kementerian Agama Sebesar 187 Mil Untuk Membiayai Pendidikan Kemudian Ada Bos Sekolah Swasta Menangani 515 515 492 Siswa Kemudian Yang Paling Besar Adalah KJP KJP Ini Sampai 3 Triliun 3,1 Triliun Untuk Menangani 790 495 Siswa Angkanya Memang Mirip Sama Penerima BOP Terisi 200an 100 200 Ini Untuk Anak Yang Tidak Mampu Di Semua Jenjang Negeri Dan Swasta Termasuk Departemen Agama Besarnya Untuk SD 400.000 SMP 500.000 Persiswa Perbulan Termasuk SPB Dan SMP 600.000 Dan Yang Kita Biayai Ini Ini Adalah Siswa Dari TK 7 Sampai 18 Tahun Insya Allah Nanti Kami Dengan Tim Sinkronisasi Bapak Sudah Akan Nanti Menggelitingkan KJP Plus Dengan Plusnya Adalah Usia Dari 6 Sampai 12 Tahun Termasuk Anak-anak Yang Putus Sekolah Sudah Dialokasikan Di 2018 Termasuk Bridging Tiga Bulan Terakhir Bagi Siswa Kelas 12 Yang Akan Mengakses Perguruan Tinggi Di Indonesia Kemudian Kita Karena KJMU Kita Ini Saat ini Sudah 3.116 Siswa Karena Itu Setiap KJMU Ini Adalah Warga DKI Jakarta Yang Masuk Kulian Di Perguruan Tinggi Negeri Di Seluruh Indonesia Tadi Sudah 3.116 Siswa Ini Kita Bantu Dengan Biaya Sampai Saat Ini Adalah 56 Milyar Jadi Selanjutnya Untuk Guru Honor Guru Non PNS Di Sekolah Ini Jumlahnya Saat ini Sudah Ada 9.576 Orang Ini Dengan Kontrak Individual Besarnya UMP 3,3 Juta Termasuk Madrasah Negeri Jadi Bekerja Di Sekolah Negeri Jadi Kalau Guru Diangkat PNS Tanpa TKD Ini Gajinya Sudah Mirip-mirip Sama UMP 3,3 Karena itu Kalau kita Lagi Mutuh Pendidikan Ke Dinas Pendidikan Ini Tidak Salah Karena Gurunya Sudah Sangat Baik Cuma Dari Segi Kualitas Dari Segi Kuantitas Untuk PNS Guru Ini Masih Kurang Sekali Pak Gubernur Kemarin Kita Hitung Untuk Kekurangan PNS DKI Ini Setelah Dianjak Sekitar 12.000 Sebagian Besarnya Diantaranya Adalah Guru Itu Kalau Orientasinya PNS Kecuali Kalau nanti PP-nya Sudah keluar Maka Kita Skemanya Menjadi Bukan Skema PNS Tapi Menjadi Skema K3 Sesuai Amanat Undang Undang B3K Tadi Saya Bila Kira-kira Seperti Itu Guru Dan Pegawai Dengan Tenaga Kontrak Kemudian Peningkatan Kompetensi Guru Ini Kita Lakukan Termasuk Peningkatan Kualitas Kepala Sekolah Selanjutnya Saat ini Ada 1.704 Gedung Sekolah Di Semua Jenjang 35% Perlu Dilakukan Rehabilitasi 15% Ini Perlu Rehat Berat Dan Rehat Total Sekitar 20% Termasuk Maybelline Harus Sudah Dilakukan Permajaan Saat ini Di 2017 Rehat total Yang sedang Dilakukan Ada Ada 102 Lokasi Pak Dan Pak Wak Ada 102 Lokasi Total ini Ya Sekolahnya Dirobokan Dan Di Bangun Baru Kemudian Rehat Berat Dan Sedang Ini Ada 119 Lokasi Pengadaan Alat Peragak Edukasi Ada Di Sebelah Wilayah Pengadaan Membler Sekolah Di 49 Sekolah Dan Manajemen Konkruksi Atau MK Ini Ada Tiga Dan Satu Paket Simpulannya Untuk Pendidikan Saat Ini Penyerapan Represen Pak Hadis Penyerapan Saat Ini 59% Dari Anggaran 17,4 Triliun Ini Sekitar 24,9% Dari APBD DKI Jakarta Adalah Bidang Pendidikan Terima kasih Untuk Dinas Pendidikan Semoga Pak Kadis Bisa Selanjutnya Sesuai Urutan Datang Yang kedua Tadi Kepala Dinas Perumahan Saya mohon Kepala Dinas Mencermati Ini Terkait Dengan Isi-isi Pak Bunur Dan Programnya Terkait Dengan DP 0% Nanti Disinkronisasinya Seperti Apa Karena Karena Ternyata Kita Saat ini Banyak sekali Membangun Unit-unit Tahun 2017 Ini Ada 11.631 Unit Jadi Disamping Biaya Pembangunan Kita Juga Mengalokasikan Biaya Pengelolaan Rumah Susun Mulai Dari Tal Air Listrik Dan Perusahaan Perusahaan Kencil Serta Planning Service Saat ini Sedang Dilakukan Pembangunan Lanjutan Di 9 Lokasi Rusun Lokasi Jenaan Rawa Kuaya Penjaringan Penggilingan Capur Pasar Bo Penggilingan Kemudian Rawa Bebek Lokpin Tegal Alur Dan Rawan Buaya Ini Lanjutan Ada Di 9 Lokasi Mudah-mudahan Sekarang Prosentasinya Progresnya Ada yang Sudah Selesai 100% 42% 70% Ini Masih Berjalan Targetnya Akhir Tahun ini Mudah-mudahan Bisa Selesai Rumah Susun Yang kita Kembangkan Saat ini Rata-rata 16 Lantai Bapak Gubernur Dan Bapak Gubernur Kemudian Ada juga Program yang Single Yers Tadi yang Multi Yers Lanjutan Ke 2017 Ini yang 2017 Ada 7 lokasi Di Nagrag Itu ada Tower 1 Sampai 5 Ada 5 Tower Kemudian Nagrag Tower 6 Dan 10 Ini kelihatannya Pembangkannya Dibagi-bagi Kemudian Ada Tower 11 Dan 14 Jadi Di Nagrag Ini Ada 1 Sampai 14 Tower Kemudian Ada Di Keluran Rotan Ada Pengilingan Cakung Kemudian Pembangunan Rumah Susun Pulau Gebang Dan Rumah Susun Korli Kesing Kemudian Ada yang Proses Finishing Ada Di 8 Lokasi Dari 8 Lokasi Ini Juga Akan Selesai Di Tahun 2017 Ini Masing-masing Di Cakung Barat Bekasi Kilometer 2 Rawat Bebek Jati Negara Taun Vinos Elok Semper Barat Marunda Dan KS Ubun Dan Di Samping Itu Ada Beberapa Lokasi Rumah Susun Yang Hasil Penjodohan Yang Dilakukan Oleh Pak Gamal Asisten Pembangunan Melalui Program KFB Jadi Koopisien Lantai Bangunan Ini Karena Kelebihan Kita Tenda Mereka Membangun Dengan Dana Itu Kemudian Yang Ketiga Adalah Dari Badan Aset Badan Aset Bahwa 4 Mulai tahun 2013 14 15 16 Opini Pemerintah Daerah Adalah WTP WTP Wajar Dengan Pengecualian Padahal Tahun 2012 Kita Pernah WTP Wajar Tanpa Pengecualian Ini Adalah Suatu Pertanyaan Yang Harus Kita Pinjar 2012 WTP Kenapa 2013 14 15 16 Kita Justru WTP Karena Setelah Kita Check Ternyata Hasil Audit BPK Ini Persoalan Kita Ada Di Aset Ada Di Aset Dulu Badan Aset Dan Keuangan Ini Jadi Satu Sehingga Agak Repot Overload Akhirnya Kita Sepakati Dengan Reformasi Struktural Di DKI Jakarta Kita Jadikan Dua Badan Aset Dan Badan Keuangan Di Keuangan Relatif Kita Tuntas Paripurna Jadi Katatan Kita Di Aset Bapak Gubernur Dan Pak Wabuk Kita Ini Berdiri Badan Aset Kita Tanggal 3 Januari 2017 Jadi Praktis Belum Satu Tahun Persihannya Yang Dipimpin Oleh Pak Berdaus Kita Sedang Membangun E-Aset Dengan Koordinasi BPKP Dan BPK Mengambil Apa Yang Sudah Dikerjakan Di BPKD Terdahulu Jadi Ada Total 4.476 Akun Ada 736 Akun SKPD UKPD Dan Ada 3.740 Akun UPB Unit Pengurus Barang Memang Kalau Bicara DKI Kalau Dipandingkan Dengan Provinsi Lain Ya Sangat Sulit Kita Setiap Bicara Satu Persoalan Pasti Volume Dan Volume Itu Pasti Besar Dan Banyak Jadi Kita Sudah Melakukan Input Verifikasi Terhadap Validasi Data Aset Kedalam E-Aset Data Yang Sudah Dipalidasi Oleh SKPD UKPD Dan UPB Sampai Dengan 16 Oktober Sampai Dengan Hari Kemarin Ini Kita Kelompokkan Jenis Aset Kita Menjadi 6 Yang pertama KIP A Ini Urusan Tanah KIP B Peralatan KIP C Urusan Bangunan KIP D Urusan Jalan KIP E Mencatat Aset Lainnya Dan KIP F Mencatat KOP Konstruksi Dalam Pengerjaan Dalam Catatannya Dalam Audit 2016 KIP A Ini Ada Barang Yang Tidak Diakini Jumlahnya 295 Trillion Banyak Sekali Sejak Kita Bangun E-Aset Ini Sudah Tervalidasi 294 Jadi Sudah 99,95% Jadi Akhir Tahun 2017 Keliatannya Kita Akan Melampaui Dari Catatan Auditif 2016 Kalau KIP A Ini Selesai Berarti Catatan Aset Kita Yang Dicatat Oleh BPK Ini Sudah Hampir Selesai Kita Berdoa Mudah 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 Akhir 2018 2017 Ini E-Aset Kita Menjadi Sempurna Jadi Nomor Satu KIP A dan KIP C Ini Yang Kita Kejar Dulu Karena Angkanya Besar Nah Karena Ini Sudah Mencapai Angka Hampir 100% Maka Untuk KIP Nomor 2 4 5 Dan 6 Ini Jangan Menunggu 2017 Langsung Buat Edaran Lagi Supaya Akhir Tahun 2017 Ini Catatan Kita Menjadi Paripurna Dan Saya Yakin Kalau Ini Sudah Selesai Maka Nanti Pak Gubernur Atas Kerja Sama Semuanya Kita Berharap Audit BPK 2017 Ini Kita Sampai Kepada WTP Sanggup Gak Teman-teman Sanggup Tidak Ini Bukan Kampanye Ini Ini Janji Kemudian Aset Pasos Pasum Yang Dulu Tidak Diakini Keberadanya Sampai 21 Triliun Saat Ini Kita Berharap Berharap Di akhir 2017 Ini Sudah 105% Sudah Melebihi Yang Kita Validasi Kemudian Aset Kerjasama Ini Masih Kurang Baru 90% Jadi Rupanya Pengadministrasi Yang kita Sebelum 2017 Ini Masih Masih Spot-spot Belum Belum Digabungkan Seperti sekarang Ini Terintegrasi Dalam E-Aset Nah Karena itu Saya minta Kepada Para Kepala SKPD E-Aset E-Aset ini Input E-Aset ini Menjadi KPI Dari SKPD Pak Kepala BKD Mana tadi Kepala BKD Menjadi Catatan Dalam KPI Supaya Kepala SKPD UKPD Ini Proaktif Untuk Mencatatkan Asetnya E-Aset ini Jadi Jangan Cuek Harus Proaktif Karena Sesuai dengan Permendagri 19 2016 Bahwa Saya Sekda ini Sebagai Pengelola Barang Kemudian Kepala BPAD Adalah Pejabat Penata Usahaan Barang Jadi Tidak Boleh Ada Aset Kita Lagi Yang Tidak Tercatat Jadi Rumusnya Apa yang Dicatat Ada Dan Yang Ada Dicatat Jadi Sampai Jangan sampai Catatannya Ada Barangnya Tidak Ada Atau Barangnya Ada Catatannya Tidak Ada Jadi Semua Harus Betul-betul Tentas Dan Bapak Gubernur Dan Pak Wagup Adalah Sebagai Penanggung Jawab Dari Seluruh Aset Barang Yang Ada Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ini Dari Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Selanjutnya BPAD Juga Sedang Mengembangkan Sistem Internal Yang Terintegrasi Dengan I-Aset Dalam Penata Usahaan Internal BPAD Sendiri Selan 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 Saya Akan Masuk Bapak Bapak Bedak Bapak Gunur Dan Pak Wagup Yang Selamat Nanti Saat Ini Posisi Hari Ini Bahwa Kita Sudah Dapat Menggunakan APBD Perubahan Tahun 2017 Kita Prosesnya Sudah Kita Lalui Dengan Baik Dan Insya Allah Tidak Ada Program Yang Aneh Aneh Menurut Kita Ini Sudah Sangat Maksimal Di Perubahan 2017 APBD Kita Adalah 71 Triliun 897 Miliar 445 Juta 996 258 Jadi Dibanding Dengan Penetapan Ada Selisih 1,7 Triliun Yang Sebagian Besar Dialokasikan Untuk PMD Ke BUMD Karena Kita Punya Penugasan Khusus Terhadap Venue Asian Game Pelaksanaan Asian Game Yang Nanti Saya Sampaikan Kemudian Keatatan Penting Dari Bapak Kedat Adalah Bahwa Untuk Program 2018 Saat Ini Kuah PPIS 2018 Kita Sudah Kita Sampaikan Ke DPRD Kira-kira Dua bulan Yang Lalu 15 Juni Sebelumnya Kita Ini Sudah Bicarakan Mendalam Dengan Tim Sinkronisasi 2018 Adalah Tahun Pertama Pak Gubernur Dan Pak Wabuk Yang Harus Disinkronkan Dengan RPJMP Karena Itu Dalam Waktu Yang Sesingkat-singkatnya Tim BAPEDA Tim TAPD Dalam Kesempatan Yang Tidak Terlama Bisa Siang Ini Atau Besok Kita Minta Arahan Dari Pak Gubernur Dan Pak Wabuk Terkait Dengan RPJMP Karena Dua bulan Setelah Ini Pemerintahan Bapak Wajib Membuat RPJMP Konstruksinya Bapak Sudah Disiapkan Oleh Bu Tuti Dengan Memperhatikan Visi Gubernur Periode 2017 2018 Karena Itu Kami Mohon Masukan Yang Semaksimal Mungkin Perhari Ini Penyerapan Yang Ada Di Imonet Adalah Untuk Belanja Tidak Langsung 58,91% Untuk Belanja Langsung 38,91% Jadi Rata-rata 47,64% Prediksi Kita Untuk Tahun Ini Karena Kertibnya Di Badan Pengadaan Barang Dan Biasa Maka Target Kita Setelah Kita Diskusi Insyaallah Di atas 90% Yang Paling Menyolok Adalah Di Dinas Perumahan Ada Sekitar 200 Milyar Tidak Bisa Kita Lakukan Perubahan Di Tahun 2017 Ini Karena Itu Adalah Efisiensi Dari Sisa Lelang Selanjutnya Dari Pak Michael Implementasi Implementasi Transaksi Non-tunai Ini Ada Seluruh Transaksi Dilakukan Melalui Sistem Perbankan Secara Online Dan Real Time Dari Pendapatan Yang Kita Lakukan Adalah Mengganti Loket-loket Penerimaan Pajak Retribusi Dan PAD Lainnya Dengan Sistem Perbankan Dampak Yang Kita Dapat Adalah Mempermudah Pelayanan Meminimalisir Resiko Penyelewengan Dari Sisi Penerimaan Daerah Dan Yang Ketiga Adalah Peningkatan Akurasi Pendapatan Daerah Jadi Dari Segi Belanja Pemindah Bukuan Belanja Daerah Secara Elektronik Langsung Kerekening Pihak Ketiga Melalui Cash Management System Atau CMS Dampaknya Adalah Transaksi Pencatatan Real Time Sesuai SPJ Pencatatan Lebih Akurat Karena Itu Dalam Tahun 2016 Kemarin Kita Tutup Buku Selesai Pada Pukul 19 Malam Malam Itu Sudah Selesai Tutup Buku Sebelum Sebelumnya Kita Bisa Dua Tiga Hari Dan Itu Bisa Baru Selesai Dan Nanti Perobosan Perobosan Yang dilakukan Michael Dan Teman-teman DPD Nanti Barangkali Bisa Dalam Rapat-rapat Yang Lebih Detil Termasuk Markes Ini Selanjutnya Dinas 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 Kesehatan Untuk Dinas Kesehatan Pak Dr. Kusmedi Dinas 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 Kesehatan Kesehatan Pak 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 Tarakan Yang bikin rumah sakit Di atas Kalim Sekarang proses Berapa? 50% Kita lihat Pak Gubernur Nanti diajak ke sana Lihat progres Yang pertama Dinas pendidik Dinas kesehatan adalah Tim KPLDH Ketuk itu Layani dengan hati Satu dokter Satu bidan dan satu perawat Yang disebar Di seluruh proses mas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Rasio Tim KPLDH Dengan jumlah penduduk Adalah 1 banding 5.000 Ini jumlah yang sangat tidak ideal Tetapi kan Ini bukan satu-satunya jenis layanan Karena ada puskesmas Ada yang lain Ada RSUD Kalau sudah seperti ini Bisa dipastikan Layanan kesehatan di DKI Jakarta Harusnya Baik Dan tidak ada lagi Warga Jakarta yang melahirkan Dengan dupun Masih ada gak Ini Ini Nanti Kepada Yang kedua lagi Baru di dokter Kesan saya adalah Lebih berkesan Hasil Lebih berkesan Setelah melahirkan di Dukun Pecahannya banyak Ya dok Ini Yang punya IQ 130 aja yang bisa ketawa Yang gak ketawa Memang benar-benar di bawah 100 Yang kedua adalah Melayani masyarakat dengan hati Sampai tuntas Sampai tuntas Apabila dilaporkan Ditemukan pasien Tergeletak Sakit Di rumah Kemudian Maka keluarga pasien Dapat menghubungi 112 Atau 119 Atau Puskesmas terdekat Ambulan dan Pertugas datang ke rumah Untuk memberi pertolongan Di tempat Atau dilujuk ke rumah sakit Ambulan gratis Bagi warga KTP DKI Jakarta Pasien dipastikan Mendapat kamar Rawat inap Di rumah sakit Kemarin Ada case ya Bagus Tidak tertolong Apabila pasien Dipulangkan ke rumah Akan dipulangkan Oleh tim KPLDH Yang tadi Yang ketuk Pintu Layari Dan hati Kemudian Program Unggulan yang ketiga Orang sakit Tidak boleh Miskin RSUD dan Puskesmas Tidak boleh Meminta Uang luka Pasien harus Ditawarkan Jaminan BPJS Bila tidak Tersedia Dirawat Di kelas 3 Premi Akan dibayar Oleh BPI APBD Pembayaran Bayi Baru lahir Di PPI APBD Akta kelahiran Ditertibkan bersamaan Dengan Kepesertaan BPJS Kemarin Saya ingat Ada Program inovasi 3 in 1 3 Dukun Apa sih Dukun Si Dukun Begitu lahir Dia dapat Nik KK BPJS APBD Kelahiran Dan Surat Peterangan Dokter Jadi Program Si Dukun Nanti Pak Radis Lapor ke Pak Radis Dukun Jadi Begitu Lahir Ini anak Sudah diakui oleh Negara Lengkap Tapi sayangnya Yang disini Udah Gak ada yang Patas melahirkan Sudah Over second Semua nih Ini Untuk Kementingan Masyarakat Kemudian Mumpung Inovasi Tadi Pak Pes Medi Juga ada Inovasinya KPK Peluk Kebuk Betul ya Pak Jadi Pasien Yang Diabet Itu Betul-betul Dirawat Ini Inovasinya Dilakukan Di Puskesmas Pasar Bok Nanti Bisa Berangkali Pak Gubernur Di Ajar Di sana Kemudian Pengembangan Layanan Tahun 2017 Jakarta Jakarta Pusat 5 lokasi Utara 4 lokasi Barat 8 lokasi Belatang 7 lokasi Jakarta Timur 10 lokasi Karena Jakarta Timur Paling luas Dari Capung Sampai Ke Ke Perang Perang Kemudian Ini Ada Jakarta Mas Dalam rangka Menyiasati Bonus Demografi Nanti bisa Dibilaskan Lebih lanjut Lanjutnya Dinas Binamarga Pak Yusmada Ada Pembangunan Simpang Dan Jalan Tak Segidang Saat ini Pak Gubernur Pembangunan Simpang Dan Jalan Tak Segidang Ini DKI Jakarta Ada di Beberapa lokasi Karena itu Kemancatan Pada Pagi hari Dan Sore Serta Malam hari Itu Cenderung Akut Karena itu Barangkali Kadisuk Untuk Turun Pada posisi-posisi Yang Memang Trafficnya Tinggi Pertama Balik ke Baizmada Adalah Pembangunan STS Bintaro Permain Sampai Relka Ini Gambar-gambarnya Disampingkan Progresnya Saat ini 62,62% Kemudian Pembangunan STS Cipinang Lontar Saat ini 75% Pembangunan Underpass Kartini Saat ini 62% Pembangunan Playover Pancoran Saat ini 81% Pembangunan Underpass Mampang Kuningan Saat ini 62% Pembangunan Underpass Matraman Salimba 68% Realisasi Jadi Kemudian Penataan Trotoar Penataan Trotoar Ini Yang Menonjol Ada 6 Pertama Pembangunan Trotoar Dan Pelengkap Jalan Jakarta Pusat Sudah 65% Pembangunan Trotoar Dan Pembangunan Pelengkap Jalan Jakarta Utara 69% Trotoar Pembangunan Pelengkap Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Timur Lebih Maju 83% Pembangunan Jaringan Utilitas Trotoar Jadi Diperkirakan Tahun 2017 Ini Ada 80.000 80 Kilometer 80.000 Kilometer Panjang Trotoar Kita Yang Bersahabat Bapak Benur Yang Saya Hormati Dan Pak Waku Selanjutnya Saya Tampilkan Ini Rencana Penataan Ruang Jalan Koridor Tamrin Sudirman Dalam Peratas Presiden Yang Penataan Trotoar Jalan Sepedah Di tengahnya Ada Tia Pak Kristi Tia Lampu PQ Minta Dibantu Kementerian Baik Terima Jadi kita membuat program tersebut yang layak ramai Fabilitas sekarang ini adalah Salah satunya melebarkan jalan Dengan cara right sizing Jadi asfal yang tadinya Idol Luar ini lebarnya Misalnya 8 meter Jalan yang kita jadikan 2x3 6 meter Nah 2 meter itu kita gunakan Untuk pelebaran perotoan Jadi posisi PGU ini dulu adalah Di tepi jalan Di tepi jalan kita lebarkan Jadi dia sekarang ada di tengah jalur sepeda Dan ini semua pak Banyak juga bisa ada tiang listrik Juga ada pohon Nah ini nanti kita sama-sama dengan Rekan dari Dinas Energi Dengan Dinas Taman untuk mensterilkan Kalau kita di pinggirnya sudah kita siapkan Di daerah ambang pengaman ini adalah Titik-titik lampu yang Termasuk sparing utilitasnya Jadi jika pasang lampu itu tidak dipongkar-pongkar lagi Jadi tipikal trotoan kita ini ada ambang pengaman Di sini ada tempat tiang-tiang yang baru Rambu juga pot-pot Atau pohon Ada jalur sepeda Ada jalur perlistrian yang free Yang free Dan disebelahnya ada jalur transisi Itu atau pohon-pohon Padahal itu pak Terima kasih pak Terima kasih pak Ini kebetulan kelihatan langsung mata aja Di pantai publik kan langsung terlihat pak Kalau mau pakai jalan Lalu ada tiang Pastikan aja tuntas pak Jangan tersisa terlalu lama Karena ini resiko keamanannya juga tinggi pak Beberapa kali kita sering menemukan Lewat jalan Tiang listriknya masih ada di Hampir satu meter dari bahu Dan itu persis Setiap hari saya lewat situ pak Jadi saya bertahun-tahun Itu kok gak berubah gitu Jadi Ini kebetulan lihat Ini rasanya kok mirip Dengan apa yang biasa kita lihat Mohon jadi perhatian Silahkan pak Ijin pak gubernur Kalau aku bisa lanjutkan Ini Ginas Bina Marga Memang sedang Melakukan Pembangunan besar-besaran Trotoar Tapi tadi catatan tadi Pak Yusbanda tolong diperhatikan Yang listrik Kemudian Terhadap Rencana penataan ruang Jalan Trotoar di Tamrin Sudirman Mohon arahan dan dukungan Pak gubernur dan Pak abu Bahwa Tamrin Sudirman ini Sedang dalam proses Tender Bentar lagi akan kontrak Dengan Melalui KLB Dua pengembang Yang satu Pak agama Pengembangnya Mitra Prajan Mitra Prajan Dan Keplen Jadi dari Semangi Ke arah selatan Sampai patung Pemuda Dari Semangi Sampai hotel Kartika Chandra Ketimur Dari Semangi Sampai Ben Hill Itu Keplen Dari Ben Hill Sampai patung Buda Merdeka Barat Itu Keplen Jadi kira-kira Nanti akan Tampilannya Seperti ini Dalam Ratas dengan Pak Presiden Pesannya Sebelum Perlihatan Aset game ini Digelar Ini sudah Selesai Penataan Jalan Tamrin Sudirman Atasnya Harus Sudah rapi Walaupun MRT-nya Di bawah Mungkin masih ada Konstruksi Selanjutnya Ini Barangkali Nanti Mohon Aram Pak Gubernur Dan Pak Ugo Dan Pak Yusmada Saya minta Kecepatan Kemudian Perbaikan Jalan Kampung Atau Lingkungan Ini Ini Sebagai Bentuk Keseimbangan Antara Pusat Kota Dengan Lingkungan Ini Diperhatikan Ini Ada Beberapa Lengover Unik Yang sudah Ada Harus Dirawat Terus Di Galur Dan Mogot Dan Dan Selanjutnya Program Dinas Olah Bahwa Asengin Ke-18 Akan Dikelar Jakarta Dan Palembang Sebagai Tuan rumah Kepresnya Ada Kepres 2 2016 Dimana DKI Jakarta Mendapat Tugas Yang Fisiknya Atau Pinyu Yang pertama Adalah Jakarta International Playroom Ini Di Romangun Saat ini Sudah Berapa Persen Yang Pro Ada Pak Ratino Berapa Persen 60 Persen Kemudian Yang kedua Jakarta Internasional Ekus Tarian Par Pulau Mas 2% 53% Target Adalah Yang Peledrum Bulan Maret Jakarta Internasional Ekus Tarian Ini Akhir Desember Kemudian Ini Nama Proyeknya Anggarannya 665 Miliar Mekanisme Penganggaran PMP Penyertaan Modal Pemerintah Pelaksananya Ngalah PT Jakarta Robert Dindo Jakro Ada Jakro Kok tidak Terundang Jakro Kemudian Progresnya Lebih Ternyata Pak Kadis Sudah 63,49% Prosesnya Di lapangan Adalah Pemasangan Atap Dan Pekerjaan Landscape Amannya Mudah-mudahan Cuacanya Terang Kalau jadi Maka gambarnya Akan Menjadi Seperti ini Dan Saya laporkan Pak Bugno Dan Pak Wagub Saya dengar juga Pak Wagub Sudah berlari-lari Di daerah sini Bahwa Kita punya Kawasan Olahraga Yang ke depan Barangkali Bukan hanya Ekus Tariannya Saja Bukan hanya Playroomnya Saja Tapi Jenis-jenis Cabang Olahraga Lain Juga Harus Dikembangkan Di pusat Olahraga Yang notabene Dekat dengan Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Kemudian Jakarta Internasional Kepustarian Ini Sampai Desember 2017 417 miliar Saat ini Progresnya 76,65% Penyelesaian Pekerjaan Arsitektur Yang saat ini Adalah Tentang Sertifikasi Hewan Dajah Dibantu Dituntaskan Kemudian Sosialisasi Idul Adha Di sekitar Kawasan Jib Maksudnya Begini Ini Bungunya Apa nih Dibantu Adha Sama Kepustarian Ini Karena Ini Penuralan Penyakit Hewan Karena Di Jakarta Ini Hewan Ini Kalau Dibantu Dijual Di mana-mana Di trotola Di mana Nanti Barangkali Ini bisa Kita Lakukan Penertiban Penertiban Kemudian Jalan Akses Ke Pulau Langga Pak Yusmada Ini Diperhatikan Akses Ke Venue Venue Asian Gimp Di sekitar Rauh Mangga Kalau Jadi Nanti Gambarnya Akan Seperti Ini Kemudian LRT Ini Juga Menjadi Bagian Dari Tugas Nasional Yang Dibubankan Ke DKI Jakarta LRT Ini Deponya Adalah Di Kegangsan Pegangsan Nanti Lewat Masjid Al Musawarah Kelapa Gading Masuk Ke Bulovar Kemudian Melintas Di Per Empatan Timur Pintu Gerbang Kelapa Gading Kemudian Masuk Ke Pelendur Ini Adalah Salah Satu Rute LRT Kita Sayangnya Baru Sampai Di Situ Pak Gubernur Dan Pak Wago Nanti Kalau Tidak Ada Rem Bisa Lewat Kereta LRT Ini Harus Diteruskan Idealnya Ini Sampai Kesenaya Idealnya Harus Sampai Kesenaya Keduku Atas Bisa Lewat Sini Juga Apa Namanya Bonsiri Dan Seterusnya Nanti Rasanya Biasanya Pak Beni Tata Ruang Sudah Hadir Pak Beni CKTRB Pak Agama Di bawah Asisten Koordinasinya Tolong Ditepon Mana Ini Pertanyaan Penting Tata Ruang Dari Set Press Yang Mewakili Ada Selan 3 Diwakili Selan 3 Sek Sek Ditepon Kemudian Barangkali Pak Gubernur Dan Pak Wagub Yang Mohon Arahan Ini Tentang Lahan BMW Di Jakarta Utara Dimana DKI Jakarta Sangat Mengidam-idamkan Memiliki Stadion Senayan Itu Adalah Milik Nasional Saat Ini Yang Kita Kebut Ternyata Susah Bikin Sertifikatnya 6 Sertifikat Sudah Kita Terbitkan Kemarin Walaupun Tempori Ada Gugatan-gugatan Terhadap Lahan Ini Lahan Ini Adalah Perolehannya Kita Peroleh Dari Kewajiban 7 Pengembang Dokumennya Pernah Saya Lihat Ini Diserahkan Pada Jaman Pak Sudioso Karena Tidak Tidak Diperhatikan Akhirnya Diokupasi Oleh Masyarakat Masyarakat Yang Pemunilial Pada saat Sudah Kita Lakukan Penertiban Dua Tiga Kali Dan Saat Ini Pak Wali Kota Jakarta Utara Pak Sudah Menjaganya Dengan Baik Dan Lahan Kosong Mohon Aran Pak Gubernur Nanti Akan Dipangun Stadion BMW Kita Ini Yang Mana DED-nya Sudah Ada Bisa Ditampilkan Ini Sudah Mirip Stadion Manchester City Bisa Lebih Ini Model Skema Pembiayanya Bisa Menggunakan APBD Atau Dikerjasamakan Dengan Polat KPPU Atau Seperti Apa Nanti Mohon Arahkan Bapak Gubernur Mudah-mudahan Periode Ini Terwujud Stadion Sepak Bola Di Jakarta Selanjutnya Program Pengunggulan Dinas Tata Air Terus Terang Saja Saya baru Baca Sekarang Juga Ini Pak Gubernur Intinya Adalah Pak Kadis Tata Air Program Ciri Wuk Itu Baru 61% Jadi Ada 39% Lagi Yang Harus Rumus kita Kebut Tentang Normalisasi Kalij Sili Wuk Nanti Barangkali Dalam Rapat-rapat Lebih Detil Bisa Disampaikan Oleh Kepala Dinas Tata Air Yang Jelas Rumus kita Selama Ini Adalah Untuk Menangani Banjir Di DKI Jakarta Seluruh Saluran-saluran Baik Saluran Besar Maupun Saluran Kecil Ini Seluruhnya Terkoneksi Dan Masuk Kedalam Sungai-sungai Besar Dulu Pola Kita Adalah Dengan Penunjukan Pihak Ketiga Misalnya Penunjukan Pihak Ketiga Untuk Jalan Cikini Raya Itu Pembangunan Saluran Dengan Bias Dikerjakan Oleh PT A Biasanya Ini Bagus Di atas Jelek Di bawah Begitu Mau Desember Pekerjaan Sudah Selesai Di plaster Di atasnya Di chat Dipotong Bagus Sudah Selesai Bayar Sekarang Kita polanya Swap Rola Kalau Akar Pohon Ada Melintang Di god Itu Pasti Dipotong Ada Kabel Kabel Utilitas Pasti Kita Potong Ada Gerasi Menjolok Ke jalan Pasti Kita Bongkar Jadi Rumusnya Seluruh Saluran Terhubung Dengan Saluran Yang Lain Ini Untuk Mempercepat Turunnya Air Jika Dibet Air Hujan Tinggi Yang Yang Kedua Barangkali Waduk Waduk Yang Ada Di Utara Jakarta Ini Program Program Teruskan Mulai Dari Waduk Marunda Waduk Prorotan Waduk Sunter Waduk Rio-rio Waduk Fluid Dan Seterusnya Ini Harus Diteruskan Alat Berat Dipastikan Jumlahnya Berapa saat ini 400 lebih Semuanya Operasional Operasi Semuanya Dan terawat Dengan baik Problem Pengumulannya Adalah NCICD Ini Penanggulan Di Pantai Utara Jakarta Saat ini Yang sedang berlangsung Adalah Di Daerah Cilincing Kalibarul Dan Sukamah Jadi Kurang Lebih Sekitar 40% Lagi Pantai Utara Jakarta Ini Semuanya Akan Tersipel Tersipel Kemudian Penggunaan Air Bawah Tanah Juga Harus Dikontrol Dengan baik Ini Belum Datanya Kita Masih Minus Sekali Energi Pak Juli Kemudian Normalisasi Kali Situ Dan Pembangunan Pembangunan Sepaliknya Ini Program NCICD Program NCICD Gambarnya Monas Sama Pohong Selanjutnya Ini adalah Pembangunan Tanggul NCICD Di pinggir-pinggir Utara Jakarta Ini Proses Kemancangan Program Normalisasi 2017 Hidrat Sumber Daya Air Ini Sistem Aliran Barat Saat Ini Sedang Dikerjakan Di Kalibrogol Pengerukan Kali Mukupah Pengerukan Kali Sekretaris Pengerukan Kali Semanang Aliran Tengah Dan Aliran Timur Jadi Jakarta Ini Dikelompokkan Menjadi Tiga Sistem Aliran Barat Tengah Dan Timur Kembangunan Turab Juga Sedang Kita Lakukan Di Kalimampang Tentu Ini Ada Keterlibatan Dari Kementerian PU Kementerian PU Dalam hal Ini Biasanya Yang terlibat Dengan Kita Langsung Adalah Dalam Penanganan Ciri Bapak Gubernur Dan Wagup Dan Teman-teman Yang saya hormati Satu lagi Persoalan Kita Adalah Soal Inlet Sodetan Ciliung Banjir Kanan Timur Ini Ada Masih Di Lanah Hukum Biro Hukum Nanti Kapan-kapan Disampaikan Jadi Inlet Di Ciliung Ini Arusnya Sudah Selesai Jadi Manakala Ada Depet Air Di Ciliung Ini Tinggi Maka Bisa Air Ciliung Ini Bisa Dialirkan Melalui Inlet Ciliung Ini Menembus Dewi Sartika Kemudian Yanni Bypass Dan Sampai Ke BKT Kalau tidak Salah Ini Di Daerah Dekat rumah Pak Priyanko Dulu Apa Namanya Jalan Tiga Tiga Kan Sartiga Tiga Kira-kira Ini Sudah 70% Ini Kalau Kita Dari Outlet Terowangannya Sudah Jadi Sudah Sampai Dipompa Bensin Berarti Sudah Melebihi Dewis Sartiga Tinggal Mendekati Pak Wali Sudah Pernah Masuk Sampai Sampai Situ Itu Masuk Karena Saya Ikut Dulu Ya Pastinya Pak Wali Setiap Hari Kesitu Biar Sehat Masuk Terowongan Nanti Kapan-kapan Pak Gubernur Pak Wali Diajak Kesana Kemudian Penyediaan Air Bersih Di Dinas Sumber Daya Air Kemarin Kita Dikritisi Oleh Wali Terkait Dengan Pengelola Air Bersih Kemarin Pak Gubernur Kita Sudah Rapimkan Memang Ini Perlu Kebijakan Dari Pak Gubernur Dan Pak Gubernur Untuk Pengelola Air Bersih Ketak Tentang Pam Jaya Dengan Air Teranya Dan Palijah Nanti Laporan Khusus Kemudian Dinas Perumahan Sudah Sudah Dinas Dinas Perumahan Smart City Smart City Di bawah Koordinasi Atau pekerjaan Dari Dinas Cominfo Sibu Dian Nanti Barangkali Sela pas ini Bisa langsung Ke Smart City Apa saja Yang bisa Ditampilkan Ruangnya Persis Di atas Ruang kerja Pak Ada Tenaga-tenaga Dinas Smart City Yang kita Kontrak Selama Setahun Jumlahnya Berapa 80 Orang Barangkali Pak Gubernur Bisa Nanti Sela pas ini Bisa Langsung Ke sana Ijin Pak Gubernur Ternyata Yang hadir Kita undang Saat ini Ada 44 Camat Juga Mohon maaf Tadi kelewatan Pak Camat Mohon berdiri Para Camat 44 Sebut Urutan saja Saya tidak hafal Jadi Ubu Mulai Nama Camat Silahkan Dibantu Dibantu Biar Nama Ijin Mudmainah Jawatan Camat Cipayung Jakarta Timur Langsung Ke belakang Singgulah Kumpulur Rawa Busubanto Camat Pasar Minggu Itu Camat Bukan Camat Barusan Cipayung Nama Jaharulit Samat Camoram Pak Wali Ini Raja Dari Kerajaan Pasutan Jawa Silahkan Pak Subriyadi Camat 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 Ijin Bapak Gubernur Saya Yusuf Majid Samat Koja Jakarta Utara Ijin Pak Nama Roman Camat Boran Baru Jatah Selatan Ijin Pak Gubernur Nama Ahmad Salaudin Camat Pak Camat Pak Timur Ijin Pak Gubernur Nama Alamsah Camat Cabo Bambang Pangistu Camat Pulau Bandung Jiri Camat Palmerah Jatah Barat Ijin Pak Gunur Jiri Purnama Camat Kemayoran Jakarta Pusat Abu Bakal Camat Yurekisawit Jakarta Timur Ijin Pak Gunur Muhammad Episkal Camat Makassar Jakarta Timur Kurnomo Camat Celiting Jakarta Laut Makassar 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 Jakarta Selatan Abdur Halif Camat Jakarta Jakarta Selatan Ijin Pak Gunur Haji Saikrali Camat Kebayoran Lama Jakarta Selatan Ijin Pak Asrin Rizal Camat Mampang Prapatan Ini Tadi Pak Camat Camat Bayoran Yang Juara Lingkungan Ijin Pak Kemarin Saya Janji Kalau Camat Prestasi Nanti Berhak Atas Promosi Kemarin Belum Saya Ingat Wajahnya Saya Memang Prestasi Ijin Pak Bukul Saya Belum Sahir Camat Pak Jakarta Laut Ijin Pak Mohamad Adri Camat Menjarikan Sejak Laut Ijin Pak Saya Fauzi Camat Gambir Jakarta Pusat Ijin Pak Pak Pari Sembo Camat Lese Ijin Pak Agus Kamdari Camat Pengawasan Jalan Kala Ijin Pak Masuk TPD Camat Kekarif Kekarif Ijin Pak Firman Budi Camat Kamar Kekarif 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 Ijin Pak Nama Agula Caman Kekarif Ijin Pak Camat 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 Petangguran Angkat Sajiri Jakarta Barat Ijin Pak Gubernur Gere Langga Camat Setia Budi Jawa Selatan Ijin Pak Gubernur Dan Pak Pondur Gubernur Pak Kuas Sitorus Camat Sowsat Ijin Pak Ijin Pak Gubernur Pak Gubernur Saya Mohamad Pajar Korniawa Camat Sangra Jakarta Selatan Ijin Pak Tomi Budi Antanan Camat Jakarta Selatan Ijin Pak Ijin Pak Gubernur Pak Gubernur Saya Manson Sedaga Camat Pelabak Gading Jakarta Utara Pak Samusuludar Camat Tanjong Bril Jakarta Utara Nasrudin Abu Bakar Camat Jati Negara Jakarta Timur Mohon Ijin Pak Ambil Hamlian Camat Cepat Kepat Kepat Sudah 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 di bawah koordinasi pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mohon berdiri oh di luar di luar sana ya mohon maaf kita buka screen juga Pak yang ada di luar ini Jakarta Pusat ada Sudin ya ya mohon berdiri Sudin apa sebutin aja Pak Sudin Sudin tenaga kerja silahkan Sudin Sudin PPAPP Sudin para wisata dan kebudayaan Pak Jakarta Barat Sudin Sudin kependudukan Jakarta Pusat Jakarta Pusat Sudin coba percanaan ya kasih Jakarta Pusat Sudin Bersih Pak Sudah bersih Yang ada di luar sana disaksikan melalui layar monitor saja yang ada di ruang sini saja dari Jakarta Utara memperkenalkan diri langsung Simba Yuladi Kasudin Bidaparka Jakarta Pusat Bersih Pak 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 Jakarta Timur Jakarta Timur yang ada di ruangan ini silahkan diri dan berkenalkan diri silahkan Bersih Pak Timur Terima kasih Fethi Fatima dari Suku Dinas PP ABP Jakarta Timur Assalamualaikum Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin atau Baroni Dayak dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur Assalamualaikum Barahmatullahi 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 Bersih Pak Satu lagi Jakarta Selatan yang ada di ruangan ini silahkan Iskap Pak Gojin Kepala Suku Badan Pajak Bersih Bersih Kota Organisasi Jakarta Selatan Yusuf Bin Rabahety oi Saya sudah ajak dari 10 jelas kerja dan transgurasi kota administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih. Saya sudah berguna, ngurus, masyarakat, mursi din, sudi sosial Jakarta Selatan. Terima kasih. Oleh Susanto, sudi sumber daya air Jakarta Selatan. Saya berguna, armi pepustakaan dan keasukan Jakarta Selatan. Terima kasih. Ijin saya Nur Sam Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan. Jakarta Barat, Selatan. Selatan Mas Yana, Jakarta Barat. Sudin UKM Jakarta Barat, Silkyana Pak. Selatan Mas Yana, 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 Jakarta Barat, Silkyana Pak. Sudah? Selatan Mas Yana, Jakarta Barat, Silkyana Pak. Selatan Mas Yana, Jakarta Barat, Silkyana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul. Di wilayahmatullahi wabarakatuh. Di wilayahmatullahi wabarakatuh. Orang Sulawesi, Ibu orang Jawa Sunda, dan besar Jakarta. Jadi asli nano-nano, campur. Hari ini kita bisa berkumpul. Hari ini tentunya kita sangat bersyukur bisa berkumpul. Sebelum Pak Gubernur nanti akan memberikan arahan, saya hanya memberikan singkat saja. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kinerja dari seluruh aparat pemerintah Provinsi daerah DKI. Khususnya di beberapa aspek. Pelayanan publik salah satunya. Saya ingin berterima kasih. Kemarin acara begitu padat. Dan teman-teman sudah bekerja keras untuk mengamankan acara. Ya ada sedikit gorong-gorongan. Katanya satu OPP atau aparat ada yang kecopetan juga. Untung saya tidak kecopetan. Tapi Alhamdulillah secara keseluruhan berjalan lancar. Juga dari disu dan jajaran tidak timbul kemacetan yang menambah parah, amarah dari warga Jakarta. Kedua, kita lihat bahwa sampahnya menggunung kemarin di acara. Tapi jam 12 malam saya pantau disini bahwa sudah mulai dibersihkan. Dan pagi ini Pak Aji terima kasih teman-teman sudah betul-betul merapikannya. Kami tadi berkeliling sudah dalam kondisi yang bersih. Untuk itu, untuk seluruh aparat dan untuk seluruh yang sudah mendukung acara dan seluruh pelayanan publik. Saya mengucapkan terima kasih dan kita layak berikan aplaus. Harapan berikutnya adalah mungkin nanti lengkapnya Pak Gubernur, tapi saya akan menitikberatkan dua hal, tiga hal. Pertama, ASEAN Games. Ini nanti konsepnya adalah kita jangan berpikir dalam ego sektoral, bermental silo. Silo itu adalah sebuah chambers atau sebuah ruangan yang hanya kita yang memikirkan. Tapi kita harus berpikir multi-platform. Bahwa ASEAN Games ini sangat-sangat penting. ASEAN Games akan menjadi peralatan apa? Korea Selatan pada waktu ASEAN Games 1986 menggunakan ASEAN Games sebagai platform untuk quantum leap. Negaranya bukan hanya Seoul-nya saja, Seoul-nya saja, tapi negaranya berkembang karena ASEAN Games. Tahun 86 menyelenggarakan ASEAN Games, 88 Olympics. Mereka yang dulunya GDP-nya perkapital itu di bawah Indonesia setelah Perang Korea bisa melampaui dan sekarang menjadi negara yang maju. Kita layarnya harus menggunakan ASEAN Games ini untuk memastikan, bukan hanya peralatan, tapi setelah itu kita mampu menghadirkan percepatan-percepatan pembangunan khususnya di DKI. Venue-nya tadi kita sudah lihat, dua yang ditampilkan, sangat mahal. Sangat teramat, sangat mahal. Jangan sampai cerita-cerita terulang kembali. Venue yang dibangun begitu mahal, tidak terawat. Betul Pak Sekda, saya lari-lari, tapi seizin Pak Sekda, saya lari-lari di sekitar kompleks Ramanul di situ. Itu kayunya aja dari Siberia, Siberian Wood yang sangat mahal dan harus dimaintain dalam suhu tertentu. Saya khawatir kalau kita tidak memiliki pandangan yang panjang di depan, Venue ini hanya bisa dibangun tapi tidak bisa dirawat. Harus dipikirkan. Karena ini akan membebani anggaran daripada Pemprov DKI maupun JAPRO. Nanti mungkin Pak Yuri sampaikan karena produk dari JAPRO tidak ada di sini. Berikutnya, kita juga melihat raparan tadi dari Bina Marga untuk pelebaran trotoar dan banyak sekali masalah yang berkaitan dengan kemacetan. Sijil Pak Gubernur, tadi ada pelebaran trotoar di wilayah Semangi dan sekitarnya. Saya akan inspeksi seminggu sekali karena kebetulan seminggu sekali saya udah janji untuk lari ke Balai Kota. Jadi Pak Yus, nanti Pak ngerepotin juga Pak Kadisuk nih saya akan lari dan akan cek sendiri Jadi perkembangannya seperti apa karena perintah Pak Jokowi sebelum ASEAN Games paling nggak yang diatas itu sudah rapih. Nah kalau membangun sesuatu itu, kalau nggak ditompromi biasanya nggak on schedule, nggak on track, nggak on budget. Jadi memang harus ditompromi dan kebetulan juga saya akan lewat situ. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi percepatan daripada pembangunan trotoar, khususnya di wilayah protokol di wilayah Subirman, Semangi, sampai ke arah Patungan ini. Ini yang nanti akan diharapkan sebelum acara perolatan itu sudah rapih. Juga tambahan Pak Kadispora, Pak Radiono, itu kita ada 10 bor yang akan direvitalisasi. Itu saya sampai minggu lalu belum ada yang dikerjain Pak. Mana Pak Kadispora? Nanti ini tugas berat juga. Jangan sampai kayak Sang Kuri yang Bandung Pondowoso dikejar jadi rapih cuma tampaknya saja tapi tidak bisa menjadi world class standard. Karena kita menjamu dari negara-negara wilayah Asia. Berikutnya olahraga terakhir ya BMW, stadion BMW. Itu tadi kita sudah lihat paparannya, kita buat ini khusus nanti. Banyak keluarga Jakarta yang menginginkan stadion khusus buat klub kecintaan kita. Kita pastikan bisa kita hadirkan di masa pengetahuan ini. Jadi yang sudah lama tidak tertunaikan, kita tertunaikan. Saya ini mantan akuntan. Bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau buku keuangan, laporan keuangan itu bukan WTP, saya galal. Nggak bisa tidur. Kalau di dunia usaha audited statementnya itu qualified opinion atau wajar dengan kecualian Pak Michael. Saya ini pasti 50-50. Pemegang saham itu bisa nerusin kerja saya sebagai direksi atau sebagai CEO atau bisa diganti. Nah saya titik pesan aja. Bahwa kita punya target harus WTP. Buat yang stretch target, jangan business as usual. Tapi stretch target kita ingin betul-betul kita capai. Karena kalau kita tidak bisa menghadirkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Ini juga ada Pak Firgaus di sini. Pak Aset. Itu ya kita nggak bisa akuntabel. Capaian-capaian di sini nggak bisa dipertanggungjawabkan secara tata kelola, secara good governance. Jadi saya titik betul dan saya izin Pak Gubernur nanti bukan hanya serapan yang kita pastikan, tapi juga persiapan untuk laporan keuangan. Itu yang akan kita hadirkan. Banyak lagi yang ingin saya angkat, tapi terakhir tentang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini menjadi isu yang sangat utama. Nggak bisa hanya tugasnya Pak Irwandi di UKM. Tapi ini tugas kita bersama. Melihat bagaimana pembangunan di Jakarta ini bisa menghasilkan dan membuka lapangan kerja. Lapangan kerja salah satunya mungkin bisa melalui program OKOC. Tapi tidak cukup. Harus betul-betul multisektoral, cross-sektoral melihatnya. Apa aktivitas kita yang beli semua di setiap lini, di wilayah, di setiap dinas yang bisa menghasilkan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Saya pikir sekali, karena tentunya kita berharap lapangan kerja akan semakin mudah di Jakarta. Ada teknologi dan digital. Ada Jakarta Smart City. Bu Dian dan Pasti Haji. Kebetulan juga kantornya dekat sama saya. Semua kebijakan khususnya nanti juga mengenai lapangan kerja harus data driven. Semuanya harus berbasis data. Jadi tugas berat dari Jakarta Smart City bukan hanya menerima pengaduan warga, tetapi memberikan input kepada gubernur, wakil gubernur dan seluruh jajaran dalam mengambil kebijakannya. Kalau ditanya kenapa kebijakannya seperti ini? Karena ada datanya. Jadi kita tidak salah. Misalnya Pak Disum, ada satu kebijakan. Bapak bisa bicara, oh karena datanya seperti ABC. Sehingga Pak bisa dijelaskan kepada masyarakat. Semua data bisa menunjukkan hasilnya. Dan sekarang jamannya teknologi dan digital ada namanya mesin big data analytics. Big data analytics. Jadi jangan bikin kebijakan yang ujuk-ujuk. Masyarakat harus diyakinkan bahwa ini adalah hasil dari bukan hanya kajian di atas meja saja, tapi berbasis data yang ada di lapangan. Ini tugas kita sama-sama. Jakarta Smart City akan menjadi entitas yang sangat penting. Karena kita akan mengharapkan kota yang bertransformasi ini bisa menggunakan teknologi dan digital. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya juga terima kasih kepada camat, 44 camat yang sudah ada di wilayah masing-masing wilayah. Tugas kita berat. Mari kita buka lembaran baru lima tahun ke depan. Kita insya Allah visi yang kita usung untuk menjadikan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya bisa terkunci. Terima kasih. Bapak-Ibu, hari undangan yang kami hormati, Rancangan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama Sambutan dan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Basundan PhD, kami tersilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Pak Bapak Lubin, saya hormati. Pak Sekdar dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah pagi ini menjadi pertemuan pertama kita secara lengkap. Kita beri tebu tangan untuk semua yang adil. Yang pertama itu biasanya tak terlupakan. Atau minimal tak tergantikan. Karena tidak ada pertemuan pertama yang kedua kali biar. Gak ada. Yang pertama ya ini Besok udah bukan ketahuan pertama lagi. Karena itu yang pertama ini saya terbuka. Terima kasih kepada semuanya yang hadir Menghususkan untuk kita Berinteraksi Ini belum rapat yang detil Ini kita baru ingin dengar Ingin berkenalan Sebenarnya saya sampaikan kemarin kepada Pak Sekda Kalau hanya dikenalkan orangnya Itu gampang lupa Tapi kalau dikenalkan orangnya Asosiasinya dengan pekerjaannya Biasanya lebih mudah ingat Kecuali yang seragamnya memang beda-beda Ini di Zoom misalnya Sampai kapanpun jadi Zoom Pasti akan melihatkan Atau Pak Dinas Kesehatan Karena tadi bajunya putih Selama mengenalkan Kan juga menyebutkan masing-masing bukan Itu bagian dari cara Pak Sekda mengenalkan Dan saya Dan Pak Sadi merasa bersyukur Hari ini kita komplit termasuk Dari Subuh Dinas hadir semua disini Camat hadir semua disini Insya Allah kita akan berinteraksi sama-sama 5 tahun ke depan ini Dan sekalian Poin pertama yang ingin saya sampaikan Kami berdua Saya dan Bang Sandi Datang dengan mandat Saudara-saudara semua di ruangan ini Datang dengan pengalaman dan pengetahuan Oke Kita bertemu di tempat ini Saya bawa mandat Bapak Ibu bawa pengalaman dan pengetahuan Tugas kita Sama Melaksanakan seluruh perintah konstitusi Itu tugas kita Seluruhnya Peraturan sampai ke bawah Dan Mari kita sama-sama pastikan Bahwa Saudara-saudara semua Belajar atas mandat yang kami bawa Dimana mandat itu tercermin Mandat itu tercermin dalam janji-janji kampanye kemarin Saudara-saudara semua pelajari itu Sisi lain Kami berdua akan belajar Dari Bapak Ibu sudah sekalian Atas pengetahuan dan pengalaman Yang Bapak-Bapak Ibu miliki selamanya Yang kami tidak milik Kami tidak milik Dan pengetahuan ini baik Pengetahuan substansial Sampai pengetahuan teknis Sampai urusan yang serhana sekali Urusan seragam saja Kita harus belajar Dari pagi bingung Mau pakai baju yang mana ini Ini hari Bang Sadi sudah lama tidak pakai seragam Katanya SMA terakhir pakai seragam Kalau saya masih mendik lah Tahun lalu saya masih pakai seragam Jadi Bang Sadi sudah berdua SMA Baris berbaris Kita kemarin baris berbaris Sama Pak Presiden itu sama-sama kikuk Pak Presiden juga bilang Kita semua ini sama-sama tidak bisa baris berbaris Jadi Pak Presiden mau menyerahkan Saya hormat dulu kikuk juga Tapi itulah saya akan belajar Belajar dari mulai yang substansial Sampai yang amat teknis Bapak Ibu surah sekalian Di ruangan ini Anda memiliki pengalaman Anda memiliki pengetahuan Maka bagi dengan kami Kami datang siap untuk belajar Bersama Ibu saya selanjutnya Dan saya ingin surah sekalian Surah-surah semua adalah warga negara yang memiliki hak pilih Milik punya hak pilih Semuanya Dan dalam biaya kemarin Surah-surah semua dirahasiakan pilihannya Di ruangan ini Semuanya sama Surah-surah sekalian harus mempelajari janji kami Apapun pilihan surah-surah semua Apapun pilihan surah-surah semua Kenapa? Karena ini amanat dan mandat yang kita bawa Anda datang ke sini Anda ikuti mandat yang kami bawa Anda pelajari mandat yang kami bawa Karena itu kita nanti sama-sama menjadi organisasi yang siap belajar orang-orang yang di dalam Semuanya Saya belajar Anda belajar Pak Wakub belajar Dan Anda juga belajar Atas visi kita Itu poin pertama Saya bawa mandat Bang Sani bawa mandat Bapak Ibu sekalian Bawa pengetahuan dan pengalaman Lalu kita belajar bersama Poin yang kedua Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu adalah Pelayan sepanjang tahun Pelayan sepanjang tahun Tahun-tahun Yang panjang milik Allah saya tanya semuanya Karirnya udah lama disini Lama Siapa yang paling lama kira-kira Bapak 40 tahun Marisa dikit Dan Bapak masuk tahun berapa itu Pak? 7 7 Ada yang masuk sebelum 7 7 Pensiun ya Bapak kapan pensiun Pak? Desember Desember Jangan pernah tersium Kalau udah mau pensiun Pak Betul? Kenapa? Belum tentu kita bisa ngalamin pensiun Pak Kita bersyukur Bisa sampai pensiun Umur panjang insya Allah Ebu sekalian Ada begitu banyak Saya pernah berada di birokrasi Meskipun tidak lama Meskipun tidak lama sebuah sekalian Bapak-bapak ibu sekalian Punya praktek-praktek baik Yang sering diungkap pada publik Adalah praktek bermasalah Betul? Tapi praktek baik sering tertimbun dalam birokrasi Betul tidak saya? Betul Jadi lalu piano ini salah satu barang terakhir yang dipindah Jadi saya pikir saya ingin melihat Jadi piano klasik yang belum datang Saya datang di salah satu gedung di Liput Lalu di tempat itu Saya lihat pianonya Pianonya itu unik Pak Terus kalian lihat piano lama Merknya Yamaha Kemudian Ada Tutsnya Yang terbuat dari Gading gajah Oke Kalau piano terbuat dari gading gajah Kira-kira Kira-kira Mahal apa murah? Mahal sekali Apalagi hari ini bukan? Jadi saya tanya pada siapa yang menulis piano ini Terus ada satu bapak-bapak datang disitu Saya tanya pada beliau Sudah berapa lamanya Dari dulu Pak Saya mengulusi asat-asat ini semua Pak yang dibawa kebudayaan Terus atasannya cerita Pak ini beliau ini Satu ketika pianonya rusak Jadi dibawa ke bengkel Pada saat di bengkel semua orang mengagumi piano ini Lalu ada yang datang Pak piano ini buat saya aja Pak Saya gantiin Saya beri yang sama persis Dan Pak saya beri uang 2 miliar Hanya sekedar mengganti nomernya Karena di belakangnya ada nomor serinya ya Sama persis 100% Dan beliau Ini atasannya yang bilang Dan bapak ini mengatakan Biar lu ini bukan milik saya Biar lu ini milik negara Saya tidak bisa Tapi sekalian Cerita seperti ini Orang-orang berintegritas seperti ini Biasanya tidak muncul ke permukaan Mereka tak berpidatung Kami melawan korupsi Kami menegakkan kebenaran Kami berintegritas Tapi sehari-harinya berintegritas Saya percaya di DKI Banyak yang seperti ini Nah Sekarang saya minta Bagaimana sekalian buktikan Buktikan dan tunjukkan kepada publik Bahwa di DKI Adalah Rombongan birokrat Berintegritas Bukti kan Dan membuktikannya Membuktikannya masalah dengan kinerja Dengan ditunjukkan Itu Waktu saya tanya pak Enggak kepengen pak itu Dan jawabnya secara Saya pengen kalau malam tidurnya enak pak Gak ada rumit-rumit itu jawaban Saya pengen kalau malam tidur enak Ini contoh Dan praktek-praktek seperti ini Saya dan Bang Sandi Berencana Bekerja bersama dengan Pak Ibu sekalian Membuktikan Bahwa birokrasi Justru bisa menjadi contoh Tata kelola pemerintah Kalau Pak Ibu semua disini siap? Ya Dan kalau Pak Ibu sekalian siap Kita pastikan besok di lapangan Kita pastikan di lapangan Karena seringkali You don't get what you expect You only get what you inspect Oke Kita gak dapat yang kita harapkan Yang kita bisa dapat adalah yang kita Kita inspeksi We really get what we inspect Karena itu inspect Pastikan Yang ketiga Kita ukur semua pinerja kita Dengan Merujuk perencanaan Saya ingin kita semua punya perencanaan Yang baik Jadi nanti kalau paparan lagi Karena tadi sudah paparan panjang Yang kita ingin dengar Bukan apa yang sudah dikerjakan Tapi apa yang sudah dicapai Beda kan Apa yang sudah dikerjakan Dengan apa yang sudah dicapai Mengkerjakannya banyak Tapi capaiannya dari yang seharusnya Wah kalau cerita yang sudah dikerjakan Banyak sekali Bukan namanya juga birokrasi Banyak Pertanyaannya Sudah mencapai apa pekerjaan itu Mana rencananya Mana kenyataannya Kita kerja Torehkan prestasi itu Dengan Rencana Bandingkan dengan Realisasi Kita Kita percaya Bapak ibu bawa pengalaman Bawa pengetahuan Kami bawa mandat Jadi nanti bagian kita Perumuskan sama-sama itu Rencananya Dan karena itu Kami nanti ingin Buat cut off yang jelas Mana kemarin Mana hari ini Dan ke depan Kita buat cut off yang jelas Kenapa hari ini Kita bandingkan Jakarta 16 Oktober Dengan Jakarta 16 Oktober 2012 Bandingkan Rencananya dulu apa Realisasinya 5 tahun kemudian Apa Bandingkan Saya minta semua Suruh-suruh sekalian Susun itu nanti Di 12 Tanggal 2012 Oktober Tanggal jelas Apa yang target Dan Kemarin Apa Dari situ nanti kita susun 5 tahun kemudian Apa Itu menjadi rujukan kita Saya tidak terlalu Khawatir Bu sekalian Dengan soal Capehan Bapak ibu 100 hari 200 hari 300 hari Saya ingin pastikan Trendnya benar Karena itu Perencanaannya menjadi Kogrip Ini ibu sekalian Penting untuk kita Sama-sama Poin keempat Soal hubungan Antar kita Hubungan kita Insya Allah Hubungan profesional Saya ibu sekalian Terbiasa juga Bekerja kolektif Kolegial Sama seperti Bang Sandi Kita sejajar Kita jarang Sebenarnya Kita ini Juga Lagi-lagihan Pake Pangkat Di malah Belum pasang Hari ini Maafin Pak Wali Kota Kita masih latihan Pagi ini Kita masih belum pake Kita di birokrasi Ada hubungan Hirarki Hirarki kita jaga Karena itu struktur Tapi Dalam berkomunikasi Dalam berdialog Dalam bertukar pikiran Kita bisa bertukar pikiran Sebagai sama-sama Birokrasi Yang ingin Membuat Jakarta lebih baik Kita bisa Tukar pikiran Dan Sekalian Saya ingin Sekali Orientasi kita Adalah orientasi Kinerja Jadi ketika Kita berkomunikasi Berinteraksi Bukan antar pribadi Tapi antar Dua orang dewasa Yang mendapat Amanat konstitusional Untuk mengerjakan Yang kita kerjakan Jadi kalau saya Mengatakan A Bukan selera Tapi saya Mendapatkan amanat Konstitusional Untuk mengatakan itu Ketika kita memutuskan Ini amanat konstitusional Jadi kita bekerja Menggunakan Pegangan itu Hubungan kita Coba sekalian Saya ingin Dijauhi Dari segala macam Hubungan-hubungan Yang ekstra Dari pekerjaan Hubungan kita Sepenuhnya Saya dan Bang Sandi Akan bekerja Bersama terus Kami akan Bermitra terus Berpartner terus Karena itu Sekalian Dalam bekerja bersama Saya dan Bang Sandi Saya akan Bersama saya akan Banyak Tektor Kita akan Arrange Kita belum Menentukan siapa Dan lain-lain Bertugas tentang apa Karena memang kita akan Kerjakan Sama-sama Apalagi di hari-hari Pertama Di bulan-bulan Nah Bersama sekalian Saya minta Ini serhana Ikuti seluruh Prosedur yang digariskan KPK Soal hadiah Soal hadiah Dan memberi hadiah Graal TV Ikuti itu semua Jadi Pada gubernur Dan wangkir gubernur Tidak usah Beri-beri hadiah Yang kedua Tidak usah Memberi hadiah Yang kedua Jangan bisik-membisik Lewat Istri kami Istri saya Istri Bang Sandi Mereka punya Pekerjaannya sendiri Mereka punya Aktivitasnya sendiri Jangan nanti Istrinya Bapak Ibu sekalian Dikirim Untuk menemui Istri-istri kami Ini praktek normal Saya pernah Alamin soal Jangan Istri Bapak Ibu sekalian Punya tanggung jawab Istri saya Punya tanggung jawab Jangan mereka Dibebani tanggung jawab Ekstra Untuk ikut Di dalam urusan Perkantoran Kalau ada tugas Misalnya Ketua PKK Jalankan Bagian itu Dharma wanita Jalankan Tapi di luar itu Jangan Kita ingin Jakarta Bisa jadi contoh Yang kelima Mari kita pastikan Bahwa hadirnya Pemprov DKI Melayani Melayani semua Itu klasik Sudah sering denger Melayani semua Bapak Ibu sekalian Kalau kita ingin memastikan Melayani semua Maka siapa yang harus Pastikan terlayani Yang Lemah Yang Termarginalkan Kalau mereka terlayani Maka yang lain Terlayani Jadi Sekalian Pastikan Ketika kita Menyatakan Warga Jakarta Terlayani semua Maka Yang termarginalkan Siapa mereka itu Penyandang disabilitas Perhatikan mereka Sudahkah kita Memikirkan Penyandang disabilitas Aksesnya Di kantor-kantor kita Kebayang Tidak perlu datang Kesamatan Lalu tidak bisa Datang Kenapa Karena Fasilitasnya Menyulitkan Bagi Penyandang disabilitas Pastikan itu Yang kedua Orang-orang tua Mereka yang lansia Mereka itu Sudah berkarya Untuk kita Baik di pemerintahan Baik di swasta Mereka sudah berkarya Kini mereka lansia Sebagian dari mereka Tak bisa mengurus Semuanya sendiri Pastikan Pelayanan bagi mereka Ini adalah pelayanan Yang terbaik Mereka yang miskin Mereka yang miskin Mereka yang tidak memiliki Akses Jadi Bagi sekalian Definisikan Kita semua Punya pengalaman Kita semua Punya ketahuan Ketika saya mengatakan Semua warga Nilayani Dan Garisnya adalah Mereka yang Termarginalkan Saya percaya Bagi sekalian bisa Menkerjemahkan Itu semua Tapi semua Kita akan bekerja bersama Ini baru Pembukaan Insya Allah Di dalam hari-hari Kedepan Kita akan Pastikan Bahwa Jakarta Bisa menjadi lebih baik Itu tanggung jawab kita Tadi disampaikan oleh Bangsa Di PR-PR besar Yang ada di hadapan kita Dimana Reputasi Bangsa Dan negara Dipertaruhkan Dipertaruhkan Yaitu event Asien Jakarta Menjadi salah satu Kota Penyelenggara Ini event besar Besar sekali Tapi saya ingin Pastikan kepada semua Pelayanan Kita kepada warga Tidak boleh Berubah Bahwa event ini Akan kita fokuskan Ya Tapi pelayanan warga Jangan Berubah Baik sekalian Saya dengan senang hati Dan Bang Sandi Nanti akan Mendengar Satu persatu Sesuai dengan Agenda dan kebutuhan kita Dan kalau kita Meeting Saya ingin Berubah sekalian Meeting kita efisien Artinya Materi yang akan Didiskusikan Itu biasanya harus Bukan hanya Agendanya Saya kalau pertemuan Bawanya pertanyaan Pertanyaan apa Yang harus dijawab Dalam pertemuan ini Pertanyaan apa Yang harus selesai Dalam pertemuan ini Jadi nanti kita rumuskan Termasuk Bapak Ibu semua Kalau membuat Itu lakukan Seperti itu Kami dan Bang Sandi Memang Lebih banyak Berkegiatan Di luar Pemerintahan Karena itu Bapak Ibu sekian Jangan sungkan-sungkan Untuk Memberitahu pada kita Jangan merasa khawatir Ngajari Gak apa-apa Gak apa-apa Gubernur Wakil Gubernur harus diajari kok Harus belajar Dan jangan sungkan Memberitahu Dan Bapak Ibu sekian Kalau mau memberitahu Jangan terikuh Sekali Gak usah Gak usah Gak usah rikuh Kami ini siap untuk belajar Tidak sedikitpun ada kerikuhan Tapi juga Kami tidak rikuh-rikuh Untuk nanti menyampaikan Bapak Ibu semuanya Ketika menurut kami Ini yang harus dikerjakan Itu lalu sekian Sebagai Bahan awal Untuk dicatat Sampaikan salam saya Kepada seluruh jajaran Bapak Ibu semuanya Dan sampaikan kepada semuanya Lima Poin yang tadi saya sampaikan Sampaikan bahwa Kita akan siap Bekerja bersama Dan mari kita sama-sama Teguhkan komitmen Bahwa Jakarta ke depan Kita lanjutkan Yang sudah baik Kita teruskan Kemajuan yang ada Dan insya Allah Kita membuat Keluarga Jakarta Bersyukur tinggal di tempat ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari undangan yang akan menghormati Demikianlah